Jaringan ini, ini zaman kerajaan Monggo, waktu itu hampir kejadian, Malik Ibrahim, Gersik, Wali Songo Gersik, dia dari sebelum Majapahit, dia sudah berada di Jawa, kemudian alakah dia seorang Mubalik dengan Songonya juga seorang Mubalik, maka tidak henti-hentinya, memikirkan dari mana, di mana, tambahan tempat kita bertijak mengembangkan Islam, sorot kiri-sorot kanan, akhirnya ketentu, mengerinjaini, mengerinjaini, terus, siit, sambil mengerinjaini, maklim namun, dengan makam abdal, tingkatan abdal, dunia sini, di mana, dibawa langkahnya, dibawa lingkahnya, eh apa, jadi, sambil mengerinjaini, sambil mengerinjaini, terus, ya, sembahyang, di masjid ashrar hikmat situ, mengerinjaini, buduk, di telaga sini, di telaga sini, ada bunga, tunjung mas, apa, apa, dunia apa nama, ba santa, tunjung, mang tunjung, mang tunjung, lagi sebenarnya, keman tunjung selori, ini jenis lima beratunya merasa hakikat emas kalau itu hakikat emas ditumbuhkan oleh sebelum para da'i Islam terus dia berpikir nih masjid ini bagus kita berhaluat kita ibadat dan airnya bagus kembang tunjung pun ada akhirnya tapi ini sudah ada lebih dahulu yang membina milikinya terus turun akan menonjani eh ketuk-ketuk yang ini judul n aneng pancor kelayu dan jenis yang nyanyar-nyany padamara sikur larang montong betok kilang peraya kopang mantang kesik eh ah dan ternyata yang sesuai ialah berhubungan kelikir-kelikir yang ada di sana pasir-pasir nyocok dan dataran yang sedikit itu nyocok disini menjadi sumber tauta bertolak untuk menyebarkan Islam beberapa waktu iya semua riwayat singkatnya yang bisa kita ngambil kesimpulan Pulau Lombok ini memang diperhatikan oleh para wali-wali dan imam-imam ulama ulama coba baik apasih mendatang baik Syekh Ismail pindar apa joko coba no pada pikiran Pulau Lombok ini pulau istimewa Pulau Lombok jarang atasin gunung na ada jarang jarang mempada-pada beli pulau nah jadi naraku atasin gunung rinjoni dan warung-kasa airnya eh gunung rinjoni dikulang kamu dengan menggantikan nekla gunung tuan turun di gunung sampai di gunung mengatang padi dikulang kamu dengan mengatang padi buku rancang kamu kenana dikulang kamu dengan mengatang padi dikulang kamu dengan melihat dikulang kamu dengan pengatang padi dikulang kamu dengan tengah kasih terima kasih Nah, bahkan sudah berjuang dengan kepenganan itu, mengatakan si Tana. Oh, betul nih, kalau dia tidak mau menyatakan kita, bantu kita, serahlah, terserah kepada Tuhan. Apa-apa ini? Jauh. Ini dengan ya lain. Baiklah. Yalah, ya lain atuan bintang saya. Ini dengan ya. Naiklah gunung atuan turun di gunung, sampai di gunung mengatan padi. Di dalam gunung Tuan berdirilah gunung, karena mengingat NW yang sejati. Yalah, ya lain atuan bintang si tibur, aku tidak berdiri ayahnya tidur. Nah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!